Tiram merupakan menu populer di restoran seafood. Demikian pula di Mike's Crab House di Annapolis, negara bagian Maryland. Restoran ini termasuk di antara ratusan di daerah ini yang mendaur ulang cangkang tiram. Restoran ini termasuk kontributor utama program Shell Recycling Alliance yang dikelola LSM Oyster Recovery Partnership sejak tahun 2010. Seminggu dua kali, petugas mengumpulkan cangkang tiram dari restoran dibawa ke lokasi pengelola khusus. Kita punya 130 bushel di truk yang dikatakan kapasitasnya. It sits for about a year, kind of dries out, sun, wind, rain, kind of just decomposes a little bit all the tissue that's left. Behind us is the shell washer. They're jets of high-pressure water from a pressure washing system. Tumbles the shell, just really gives it a nice cleaning, so it comes out brilliant white like this, as opposed to the stuff on the other side is the raw shell, basically, that's a little bit grayer. Di tempat pembiakan ini, petugas mempersiapkan larva tiram yang akan dicangkokkan ke cangkang yang sudah bersih. Anak tiram yang sudah dicangkokkan ini, kemudian dilepas kembali ke Teluk Chesapeake. Di sini, mereka akan tumbuh meningkatkan populasi tiram hingga siap dipanen kembali. Sementara, terumbu cangkang daur ulang membantu memfilter air Teluk, serta menjadi tempat tinggal bagi hewan air lainnya. Oyster Recovery Partnership merupakan jaringan daur ulang cangkang tiram terbesar di Amerika yang mengumpulkan cangkang dari 340 restoran. Program ini juga menyediakan lokasi penampungan di mana warga bisa membuang cangkang tiram untuk didaur ulang. Sejak diluncurkan, program ini telah mendaur ulang hampir 6.000 ton cangkang tiram, mencangkok 725 juta anak tiram di perairan setempat, dan menghemat biaya pembuangan sampah restoran senilai ratusan ribu dolar. Dari Washington DC, saya Pat Siwida Kuswara dan tim VOA. Dari Washington DC, saya Pat Siwida Kuswara dan tim VOA.